20 tahun, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakin, sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Ya pemirsa kembali di Breaking News Misteri Kematian Mirna dan saat ini sudah bergabung bersama kami disini Bang Oto Hasibuan, penasehat hukum dari Jessica Kumala Wongso. Selamat datang Bang Oto, selamat malam. Selamat malam. Mas Uparji, tadi pertanyaan kita masih menggantung dan belum juga dijawab, tapi saya minta izin untuk kita ke Bang Oto terlebih dahulu. Bang Oto, dalam perbincangan kita yang sebelumnya Bang Oto memang menjanjikan ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mencengangkan di dalam sidang duplik kali ini. Apakah mengenai pemberian bungkusan hitam yang dimaksudkan itu? Sebenarnya tadinya bukan itu loh, tapi entah kenapa tiba-tiba ini baru muncul, dan itu baru munculnya tadi malam. Dan ini sebenarnya bukan isu atau kabar baru kan Bang Oto sebenarnya? Ini isu yang dulu, yang sudah terungkap di persidangan, di mana ada informasi Rangga menerima uang 140 juta, tapi kemudian disanggak oleh Rangga, dan kita sudah lupa soal ini, isu itu sudah selesai kan. Tapi tiba-tiba orang ini datang kepada Pak Hidayat, terupanya gitu loh. Nah dulu orang ini pernah menyelepon saya, tapi saya tidak memperdulikan gitu ya, saya pikir ah masa iya kan begitu. Tapi kemarin waktu dia telepon Dayat, Dayat bilang, oh kalau memang serius kamu ketemu saya gitu loh. Dia ketemu, dia jelasin persoalannya, dia rekam pembicaraan, dan janji sebenarnya masih terus mau diproses, tapi kita kan sudah sidang, jadi akhirnya kita sampaikan. Dan kita teringat bahwa setelah kita beritahu sama Jessica, ada informasi seperti ini, Jessica mengatakan, loh kalau begitu kan saya janji sama Pak Hakim. Pak Hakim kan bilang waktu dia diperiksa terdakwa, bahwa kalau ada informasi apapun, maka dia harus memberitahukan kepada Hakim, sekecil apapun terkait atau tidak terkait dengan perkara ini. Jadi akhirnya Jessica bilang, kalau bisa saya sampaikan aja di sidang, ya silahkan gitu. Nah tapi kan dia kan gak megang dokumen itu, jadi akhirnya dibantu oleh Pak Hidayat untuk menjelaskannya, membacakannya. Jadi saya kira ini fine-fine saja. Oke itu artinya yang menjadi alasan mengapa akhirnya isu ini, kabar ini kembali dimunculkan dalam sidang duplik ini ya? Iya karena baru dari malam muncul dan orangnya bertemu dan dia menjelaskan itu. Kita juga gak nyangka bahwa begitu detail dia punya cerita itu. Dia mengatakan bertemu melihat, makanya untuk tidak menjadi fitnah, makanya Pak Hidayat tadi kan bilang, kami tidak tahu kebenaran daripada ceritanya Pak Amir ini. Tetapi kalau fakta bahwa Pak Hidayat bertemu dengan Pak Amir, itu bisa dibuktikan gitu. Dan kalau kita fakta bahwa orang itu berbicara dengan Hidayat, itu bisa kita buktikan karena ada rekamannya juga gitu. Itu intinya jadi. Jadi kita tidak dalam posisi mau memfitnah siapa-siapa, tapi ingin memberitahukan informasi karena setiap terdakwa mempunyai hak untuk membela diri. Ya kan? Sekiranya informasi itu benar, berarti kan itu menguguhkan dia. Nah, kami pun sebagai advokat dengan penuh tiket baik oleh undang-undang dilindungi bahwa apabila seorang advokat membela diri di pengadilan, maka dalam pembelaan itu dia tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana. Nah, kebetulan juga ini kami hanya membacakan saja kan, yaitu Pak Hidayat membacakan keterangan. Jadi tidak ada di sini hal-hal yang bersifat fitnah gitu. Oke. Tapi mengapa ini tidak dihadirkan pada saat pembuktian saksisasi? Apakah memang tidak bisa dihubungi orang tersebut? Atau memang dari tim penasihat hukum tidak terpikirkan untuk menghadirkan orang tersebut? Karena mengingat ini sebenarnya sudah terakhir kan Bang? Orang ini dulu pernah menghubung saya, tapi saya peduli gitu loh. Saya pikir apa masa iya gitu loh. Yudi juga ditelepon, dia tidak mau layani gitu loh. Tapi dia kejar terus kan gitu. Akhirnya Hidayat yang nampung, saya juga tidak tahu gitu loh. Baru dari pagi diberitahu Hidayat, Bang saya ada begini-begini-begini. Kamu ceritakan sama Jessica dong. Nah, diceritakan sama Jessica akhirnya kembali seperti ini. Jadi ini surprise yang baru kita ketahui gitu loh. Oke. Bang Otto, tadi juga penasihat hukum mengatakan bahwa Anda tepatnya mengatakan bahwa sempat diminta untuk mundur menjadi pengacara atau penasihat hukum dari Jessica. Seperti apa sebenarnya permintaan itu dari pihak keluarga? Pertama kali bertemu dengan dia, di depan ruang sidang itu dia bilang, dia bahas Inggris sama saya. Please get out from this case Mr. Otto, dia bilang. Secara personal artinya? Ya, langsung sama dia. Please get out from this case, dia bilang. Nah, saya dia maja kan, saya kira bercanda. Kemudian permintaan itu kembali disampaikan waktu ada wawancara di TV One bersama dengan Pak Reja di Indosat sana. Dia ngomong lagi. Ada beberapa kali dia minta, tapi saya pikir fine-fine saja lah ya. Jadi saya tidak merasa apa-apa. Artinya permintaan itu saya hormati, tapi ya karena prinsip kodetik saya tidak mau mundur kan. Dan saya tidak mengatakan apa-apa kepada dia. Saya bilang tidak, saya bilang ya. Artinya saya tidak mau mendiskusikan itu gitu loh. Itu poin yang saya ambil. Karena tidak baik bagi profesi saya. Cuma kelihatannya memang terakhir dia kan sedikit agak emosional, saya gak tahu. Sehingga saya pikir karena ini adalah akhir persidangan, ya mendingan kita selesaikan dengan baik-baik gitu kan. Saya jelas saya sampaikan apa maksud saya, saya sampaikan, saya doakan dia tadi, saya kira gak ada masalah. Oke, nah masih adakah kejutan setelah pada sidang duplik kali ini dan masih berapa halaman lagi nih Bang Oto? Kalau kemarin play-dohnya sampai 4 ribu seperti itu. Ya kalau bicara soal, tadi kan kita lihat tadi itu kan, kita lampirkan juga itu berapa ratus banyak, berapa ribu tadi itu. Saya gak tahu, itu ada lampiran, itu email-email dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Kalau Anda baca, nanti luar biasa. Ada juga di situ yang menceritakan saya, ada juga yang tidak setuju, tapi lebih banyak yang mendukung Jessica. Di situ ada pembelaan, versi mereka, ada dokter, ada semacam, semua ahli kasih masukan ke saya. Jadi terus terang aja dalam pembelaan ini, saya harus jujur, harus berterima kasih pada semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena mereka banyak bantu gitu loh, informasi. Jadi banyak kejadian-kejadian di persidangan yang kelihatannya itu keahlian saya, tapi sebenarnya mereka yang kasih informasi gitu loh. Termasuk berapa fakta. Coba seperti tadi ya, kita lihat di dalam CCTV-nya Christopher, kita bisa melihat dulu itu, kan dia bilang untuk memutihkan ini yang asli atau tidak, maka kita lihat CCTV-nya berjalan, jam berjalan, kan dia selalu bilang gitu, ternyata ada informasi pada saya, Pak Oto coba lihat di jam 16.26 sekian, itu ternyata CCTV-nya jalan tapi jamnya berhenti, berarti tidak benar. Nah itu kita sampaikan, dan itu informasi dari masyarakat, jadi saya terharu lah, jadi saya mengucapkan terima kasih pada mereka-mereka yang bantu saya. Baik, terima kasih juga kepada Bang Oto sudah bergabung bersama kami sini, Mas Suparji kita harus jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Breaking News, Misteri Kematian Mirna, dengan perbincangan bersama Mas Suparji, ahli hukum pidana akan kembali, sesaat lagi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini, sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.